Rini Perdianti atau yang lebih dikenal dengan sapaan Susrini kini tengah pulang kampung. Susrini pengasuh Rayanja pulang kampung ke Garut, Jawa Barat lantaran belum sempat mudik saat lebaran dulu. Raffi Ahmad dan Nagita Salafina memberikan izin Susrini pulang kampung sejak 4 hingga 12 Mei mendatang. Susrini pun mengungkapkan alasannya izin pulang kampung lebih dari sepekan pasalnya ia sangat menghadiri acara wisuda putri tercintanya. Anak perempuan Susrini yang akrab di Sapa Mei itu baru saja menjalani wisuda kelulusan tingkat menengah kejuruan. Lewat unggahan story Instagramnya Susrini mengaku sedih lantaran tak membersamai putrinya semasa SMA. Gak nemenin jadi siswi tau-tau udah selesai aja. Tulis Susrini di story Instagram Rini Perdianti dengan emotikon sedih. Tidak hanya itu lewat unggahan Instagramnya pengasuh Rayanza Malik Ahmad itu pun mengungkapkan rasa bangganya. Susrini mengaku bangga dan mengucapkan terima kasih kepada anaknya yang telah berjuang merampungkan sekolahnya dengan baik. Masya Allah, Tabarakallah, hari ini adalah kelulusan SMK 1 Ciamis. Congratulations buat siswa dan siswinya. Semoga menjadi cita-cita terwujud. Terima kasih buat ibu dan bapak guru yang telah memberikan ilmunya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. Teruntuk anakku terima kasih banyak telah memberikan yang terbaik. Ungkap Rini Perdianti. Unggahan Susrini di akun Instagramnya pun menuai beragam komentar dari warganet. Tidak sedikit, orang memuji para cantik anak dari Susrini. Bahkan potret anak Susrini pun seketika viral hingga dibagikan oleh akun Instagram Lambe Gossip. Banyak netizen memuji kerja keras Susrini demi membesarkan dan menyekolahkan anak. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!